Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Channel yang dirahmati oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmatnya, nekmatnya kepada kita Sehingga pada hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat Tanpa halangan suatu apapun Itu semua karena kemurahan Allah Yang perlu kita syukuri Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW Nabi yang kita rindukan Safa'atun Uthman-nya ketika kita di dunia maupun di akhirat nanti Selanjutnya Ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita bersama Ada pun judulnya adalah Kisah nyata Pedagang sederhana Pengamal asma'ul khusna Bisa berhaji Dan jadi Tuan Tanah Mari kita mulai dari Kisah awalnya Sesuai dengan judul Pedagang sederhana Dari mana Kesederhanaan itu muncul Awalnya hanya seorang pedagang beras kecil-kecilan Bahkan kadang ke pasar Hanya jalan kaki Tetapi Orang ini mempunyai Amalan yang luar biasa Tentang asma'ul khusna Lambat laun Hartanya berkah Meningkat Ia mempunyai Tiga tempat Untuk berjualan Beras tadi Lambat laun Allah menunjukkan Ia pun berpindah profesi Menjadi Seorang pedagang pakaian Kemudian dari situlah Ia dengan modal Yang satu Jujur Yang kedua Kesederhanaan Atau keluguannya Yang ketiga Keramahannya Yang keempat Kehati-hatiannya Dalam berkata-kata Dan yang kelima Seorang Pedagang Yang sangat Himat Himat Bukan berarti Kikir Karena Beliau itu Selalu bersedekah Dan bahkan Ketika selesai Mengamalkan Menjalankan Yang namanya Membaca Al-Quran Pasti memberikan Hediah Kepada Cucu-cucunya Kemudian Kemudian Keberhasilan itu Keberkahan Ia bekerja itu Nampak Satu Persatu Ia bisa Membeli tanah Lama-lama Menjadi Banyak Dan Orang Menyebutnya Sebagai Tuan Tanah Padahal Jualannya Hanya Sederhana Tapi berkah Ini Yang penting Karena yang namanya Berkah itu Ziyadatul Khairi Bertambah Kebaikannya Kalau harta Akan menjadi Bertambah Banyak Kalau dia Berbuat baik Akan bertambah Baik kebaikannya Baik dalam tutur katanya Dalam ibadahnya Itu namanya Berkah Hidupnya Begitu Pula dengan ini Ia pun tidak lupa Untuk Berhaji Dan bahkan Menghajikan Orang lain Untuk Membimbingnya Karena apa Berkah Dari Asma'ul Husna itu Kemudian Mari kita lihat Apa Firman Allah Yang berkaitan Dengan Asma'ul Husna Apakah ada Tersebut Di dalam Al-Quran Ada Jawabnya Yaitu Yang termaktub Di dalam Surat Al-A'raf Ayat 180 Yang bunyinya Demikian A'udzubillahimina Assyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walillahil asma'ul husna Fadu'uhu biha Yang artinya Allah memiliki Asma'ul husna Atau Nama-nama Yang terbaik Maka Bermohonlah Kepadanya Dengan Menyebutkan Asma'ul husna Itu Ini perlu dicarat Bahwa Allah Mengingatkan kita Menyuruh kita Berdoa Jangan Melupakan Untuk menyebut Asma'ul husna Lalu Pendapat yang lain Untuk Menguatkan Kemantapan kita Mengamalkan Itu Imam Huzali Sudah mengatakan Barang siapa Menginginkan Luas Rizkinya Menginginkan Menjadi orang Yang kaya Raya Mempunyai Kewibawaan Mempunyai Kemuliaan Dan terlindung Dari berbagai Macam marah Bahaya Maka Amalkanlah Yahayu Itulah Amalan Sederhana Yang Disampaikan oleh Imam Huzali Seribu Kali Dalam Sehari Yahayu Wahidat Yang Maha Hidup Yahayu 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 Wahayu Yahayu Yang maha Berdiri Dengan dirinya Sendiri Itu Arti dari Asma'ul Husna itu Jadi Allah Berdiri Tidak Membutuhkan Bantuan orang Lain Tidak Membutuhkan Dari Anasir Lain Allah Berdiri Dengan Datnya Sendiri Maka Itulah Hal Yang perlu Kita ketahui Yang berkaitan Dengan Ini Jadi Ketika kita Mengamalkan Dengan Ikhlas Karena Allah Dengan Mengharapkan Ridhonya Mengharapkan Ma'unahnya Mengharapkan Pertolongannya Mengharapkan Kasih Sayangnya Insyaallah Allah akan Mengabulkan Karena Allah Maha Murah Lalu Pertanyaan berikutnya Bagaimana Kita ingin Melaksanakan Mengamalkan Amalkanlah Sehari Cukup Seribu Kali Karena pendek Sekali Boleh Dalam Satu Majlis Atau Sekali Duduk Selesai Boleh Dicicil Yang Dianjurkan Berdoalah Di dalam Makom Mustajabah Tempat-tempat Yang Mustajab Untuk berdoa Seperti Selesai Solat Fardu Selesai Solat Malam Setelah Selesai Adhan Dan Ikomah Antara itu Itu Saat-saat yang Paling Mustajab Untuk berdoa Ya Kalau Anda Orang yang sibuk Boleh Anda Ketika Duduk Ketika Anda Berbaring Lakukanlah Doa itu Sebanyak-banyaknya Selain yang Seribu Ya Kemana pun Dimana pun Anda Akan Mendapatkan Apa Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Yang dapat Kami sampaikan Barangkali Ada Kekurangan Dan kegelapan Itu semua Datang dari kami Dan apabila Ada benarnya Itu semuanya Mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh